Jadi kalau kita bicara bahwa kegaduhan ini dibuat oleh masyarakat, sebenarnya bukan masyarakat yang membuat gaduh. Jadi siapa? Jadi ya, terkait dengan video yang di-upload oleh Al-Jaitun. Itu kan bahasanya kan? Padahal yang dipermasalahkan di baris stream itu bukan itu. Permasalahan yang di-re-upload, bukan di-upload. Nah kalau kita bicara yang di-re-upload, re-upload itu sudah bentuknya potongan, lalu ditambah kata-kata provokator, apa, provokatif di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi atau mereaksen dari dua orang pembela Panji Gumilang. Yang pertama saya akan menanggapi pernyataannya Pablo Benua, yang mana memang orang ini secara tegas dan lantang menyatakan dirinya bahwa membela dan berpihak kepada Al-Zaitun dan Panji Gumilang. Saya mau tekankan bahwa memang benar saya bela Syekh Panji Gumilang dan saya bela Al-Zaitun. Saya pasang badan untuk Syekh Panji Gumilang dan Al-Zaitun. Di dalam sebuah pernyataannya ketika diwawancarai oleh pihak Tipiwan, si Pablo Benua ini menyatakan bahwa tersangkanya Panji Gumilang ini karena ulah media, bukan karena kegaduhan masyarakat. Nah kenapa si Pablo ini menyalahkan media? Karena media ini yang memviralkan atau mereupload video-videonya Panji Gumilang, sehingga akibat daripada video Panji Gumilang direupload dan direaksi oleh para youtuber, oleh para media, dan akhirnya menjadi viral dan itulah yang dipermasalahkan oleh Bares Krim Polri. Nah seperti apa pernyataan lengkapnya? Kita simak videonya. Pablo memutuskan ingin tidak secara langsung terlibat begitu ya dengan kegaduhan yang kemudian ini diciptakan oleh masyarakat karena adanya dugaan-dugaan tertentu di dalam Pondok Pesantren Al-Zaitun. Jadi kalau saya garis bawahnya dulu, jadi kalau kita bicara bahwa kegaduhan ini dibuat oleh masyarakat, sebenarnya bukan masyarakat yang membuat gaduh. Jadi siapa? Media. Media katanya yang membuat gaduh bukan masyarakat. Karena kalau media tahu, mengerti mana yang bisa diangkat, mana yang tidak boleh diangkat. Jadi kalau media tahu atau mengerti, mana yang bisa diangkat, mana yang tidak boleh diangkat. Astagfirullah. Setiap video yang di-upload secara publik di sosial media, maka itu berhak di komentari, berhak di reaksi. Jadi tidak ada larangan itu. Siapapun itu berhak mereaksi, menanggapi video tersebut. Karena videonya berbentuk publik. Terkecuali video yang dikirim secara pribadi, lalu dipublikasikan, disebarluaskan, lalu dikomentari, lalu dikomentari, direaksi. Maka itu yang dinamakan tidak mengerti. Maka itu yang tidak boleh diangkat. Tapi video-videonya Panji Gumilang, pernyataan-pernyataan Panji Gumilang ini, dipublikasikan, di-upload di sosial media, maka siapapun berhak menanggapi itu. Siapapun itu berhak mereaksi itu. Oke, kita lanjutkan. Tidak sebegininya gaduh. Sekarang kita pikir deh, Mbak. Yang kemudian memunculkan komentar dan juga reaksi publik, Bang. Sehingga media ini juga harus menghukur lebih gitu ya. Apa sebenarnya permasalahannya terjadi? Justru sebenarnya hal tersebut harus ditanyakan kepada Mbak Eskrip, kalau menurut saya. Langsung. Karena ini kan jadi isu nih, terkait dengan video yang di-upload oleh Al Jaitun. Itu kan bahasanya, kan? Padahal yang dipermasalahkan di Baris Krim itu bukan itu. Permasalahan yang di-re-upload, bukan yang di-upload. Nah, kalau kita bicara yang di-re-upload, re-upload itu sudah bentuknya potongan, lalu ditambah kata-kata provokatif di situ. Sehingga hal-hal itu yang membuat masyarakat terpicu untuk membuat gaduh. Saya mau ambil satu gambaran begini, Mbak. Pablo, Pablo. Ya, sumbernya kan dari Al Jaitun. Jadi wajar kalau Baris Krim Polri menyalahkan atau mentersangkakan Panji Gumilang. Karena media atau para YouTuber meri-upload itu, mereaksi itu, itu karena penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh Panji Gumilang ini menyimpang dan menyeleneh. Maka oleh sebab itu akhirnya menimbulkan reaksi daripada masyarakat dan disitu timbullah kegaduhan. Coba kalau Panji Gumilang meng-upload video saat dia berceramah, dia mengajar, atau berpidato, dia menyampaikannya yang lurus-lurus saja, yang baik dan yang benar, tidak akan menimbulkan keributan, tidak akan menimbulkan kegaduhan. Dan orang yang mendengar dan yang mere-action dan mere-upload pun, pasti akan memberikan narasi-narasi yang baik juga. Jadi tidak ada salahnya Baris Krim Polri mempermasalahkan video yang sudah dire-upload atau video yang sudah direaksi. Toh pada intinya, video tersebut bersumber dari Al Zaitun juga, bersumber dari channelnya Al Zaitun juga. Jadi saya kira tak perlu menyalahkan pihak kepolisian, tak perlu menyalahkan media, tak perlu menyalahkan para YouTuber yang mereaksi videonya Panji Gumilang, ceramahnya Panji Gumilang. Ya karena tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya. Dan tidak mungkin isi video yang lurus-lurus saja, yang baik-baik saja, itu dikomentari dengan yang buruk. Justru karena isi video tersebut atau ceramah, pidato, lalu pernyataannya Panji Gumilang ini banyak yang menyimpang dan menyesatkan, maka timbulah kegaduhan. Jadi begitu Bang Pablo, ya silahkan saja Anda mau bela Panji Gumilang, mau melindungi Panji Gumilang, ya kami tidak ada masalah, kami tidak ada urusan, tapi jangan menyalahkan baris krim polri, jangan menyalahkan media, jangan menyalahkan para YouTuber. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya. Di dalam sosial media, menurut saya, tidak ada kata kegaduhan. Sosial media itu trending, viral, itu ada tuh. Dan saya sudah konsultasi dengan sejumlah ahli IT. Tidak ada di dalam sosial media isilah kegaduhan. Kalau kegaduhan itu harus ada kericuhan, keributan yang mengakibatkan timbulnya keonaran. Itu disebut kegaduhan. Ya justru itu, Bang Pablo, gara-gara pernyataan statementnya Panji Gumilang, akhirnya menimbulkan kegaduhan. Ya di dalam media ya tidak ada. Adanya ya benar tadi, viral dan trending topic. Justru karena adanya pernyataan Panji Gumilang yang kontroversi menyimpang dan menyesatkan, disitulah timbul kegaduhan, Bang Pablo. Jadi apa sebenarnya yang kemudian ini membuat Bang Pablo oke, saya ini harus turun dan keserta dalam semua yang kemudian ini terjadi di pondok pesan alas. Dari tadi garis bawahnya mulut. Bukan membela personalnya Panji Gumilang. Yang saya bela adalah pemikirannya. Karena dalam konteks hukum, saya juga sebagai seorang praktisi hukum, pemikiran itu tidak bisa dipidanakan. Ya kita pun tahu Bang Pablo, pemikiran itu tidak bisa dipidanakan. Tapi ketika pemikiran itu menjadi action, lalu menjadi sebuah pernyataan, maka disitulah bisa menjadi dipidanakan. Pemikiran tidak bisa dipidanakan. Apalagi pemikiran yang masih debatable. Itu dulu yang pertama. Lalu yang saya bela selanjutnya adalah nasib para santri. Dibela apanya? Tidak usah mikirkan nasib para santri. Tuh Habibahar kemarin sudah memberikan pernyataan bahwa siap menampung santri-santri Al-Zaitun secara gratis di pondok pesantrennya Habibahar. Dan juga akan berkoordinasi dengan para pimpinan pondok pesantren yang ada di Jawa Barat untuk siap menampung santri-santrinya Al-Zaitun. Jadi tidak usah lah. Tidak usah mikirin santrinya segala. Jadi kalau Anda mau bela Panji Gumilang, mau melindungi Panji Gumilang, ya sudah itu saja urusi. Tidak usah menguruskan masalah santri. Banyak di Indonesia ini pondok pesantren yang layak dan mengajarkan ajaran yang lurus. Tidak seperti Al-Zaitun. Oke teman-teman, saya cukupkan saja menyimak videonya karena durasinya juga sangat panjang. Saya kira cukup jelas ya pernyataan atau pembelaannya Pablo Benua kepada Panji Gumilang. Jadi memang Pablo Benua ini sungguh-sungguh ya bela Panji Gumilang. Ya terserah dia itu. Yang jelas kita sebagai umat muslim tidak akan takut siapapun yang membela Panji Gumilang. Yang katanya dulu mau seribu pengacara katanya siap membela dan melindungi Panji Gumilang. Tapi pada akhirnya ya Panji Gumilang ditangkap juga ya. Ditahan juga oleh pihak kepolisian. Dan kita pun tidak akan gentar dan takut kepada orang-orang yang membeking, yang membela, yang melindungi kezoliman, penyimpangan, dan kesesatan. Siapapun itu kami tidak akan pernah takut. Karena innaullaha ma'ana Allah bersama kita, Allah bersama kami. Saya kira cukup sampai disini saja pembahasan kita. Awalnya saya mau mereaksi atau menanggapi dua pembela Panji Gumilang. Tetapi durasinya saya kira akan terlalu panjang. Saya akan lanjutkan di video berikutnya. Demikian saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.